Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup anda nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara memelihara ikan jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like comment dan subscribe nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara memelihara ikan untuk pemula jadi video ini sangat bermanfaat untuk anda jika anda mempunyai keinginan atau bagi anda yang penyuka ikan atau penghobi ikan jadi mungkin video saya ini bisa sangat bermanfaat untuk anda jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like comment dan subscribe nah pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu ikan ikan adalah salah salah satu binatang atau hewan yang hidup di air jadi biasanya kita memelihara ikan karena mungkin ada karena warnanya yang cantik atau mungkin keunikan tingkahnya atau aja dari eh mungkin hobi kita itu suka dengan ikan dan lain-lain jadi alangkah lebih baik ketika kita mempel memelihara ikan atau ingin memelihara ikan kita perlu tahu tata caranya memelihara ikan yang baik dan benar Oke kita langsung ke tata caranya untuk cara pertama pastikan kita mempunyai tempat untuk memelihara ikan tersebut ingat tempat untuk memelihara ikan tersebut usahakan harus tempat yang bersih maksudnya tempat yang bersih adalah tempat yang memang itu eh terhindar dari terlalu banyak sinar matahari yang banyak itu juga kurang bagus tapi terlalu terdih itu juga kurang bagus jadi alangkah lebih baik kita bisa mengatur antara keduanya dan alangkah lebih baik lagi kita juga bisa mengatur sirkulasi airnya itu sangat bisa membantu agar ikan itu mudah beradaptasi pada lingkungannya Nah untuk cara memelihara ikan atau tempatnya alangkah lebih baik jangan pernah anda memelihara ikan di dalam rumah loh kenapa mas kita itu jangan memelihara ikan di dalam rumah karena ikan tersebut bisa mati karena faktanya atau sejak dari dulu atau sejak ikan itu dari telur termenetas menjadi ikan ikan itu tidak bisa tinggal di rumah kita tetapi ikan akan lebih nyaman ketika dia tinggal di dalam air jadi jangan sesekali kita memelihara ikan di dalam rumah kecuali di dalam rumah kita itu ada aquarium ada airnya kemudian kita memelihara ikan di dalam aquarium yang ada airnya tersebut oke nah untuk berikutnya berilah makanan-makanan ikan yang bergisi maksudnya makanan-makanan ikan yang bergisi adalah makanan yang memang khusus untuk ikan jadi biasanya kita itu memberi makan makanan cacing cacing hidup atau cacing sutra atau cacing kecil ada juga yang membeli memberi atau membeli atau memberinya makanan pelet maksudnya memberi makanan pelet itu berbentuk pur jangan kita itu ah saya mau ngasih pelet ikan kita pergi ke dukun untuk minta pelet itu jangan alangkah lebih baik kita pergi ke toko ternak atau toko ikan hias kita membeli pakan atau pelet ikan untuk makanan ikan tersebut jadi untuk memelihara ikan kita itu juga harus tahu makanan makanannya dan tahu habitatnya yang bagus itu seperti apa sirkulasinya yang bagus itu seperti apa itu akan membuat ikan merasa nyaman dan tidak stres ketika kita pelihara oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda dan jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih